Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 Bersama saya, Gita Alkunya Savitri dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember Pada hari ini kita akan membahas mengenai sidang-sidang PPKI Ada yang tahu berapa kali PPKI bersidang? Yap, benar sekali PPKI melaksanakan sidang 3 kali Satu hari setelah proklamasi didengungkan oleh Soekarno Hatta Atas nama bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Para pendiri bangsa sudah dihadapkan pada tuntutan agar segera membentuk pemerintahan di atas negara yang baru berdaulat ini Tanggung jawab ini dijalankan secara kolektif melalui PPKI Yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 Dengan diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya Anggota PPKI berjumlah 21 orang mewakili unsur Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan peranakan Tionghoa Selanjutnya, Soekarno berinisiatif menambah anggota PPKI menjadi 9 orang tanpa semengetahuan Jepang Namun, 3 orang dari unsur pemuda seperti Soekarni, Hoiro Saleh, dan Wikarna menolak bergabung Karena masih menganggap bahwa PPKI adalah aparan Jepang Teman-teman, tahukah kamu bahwa sebelum sidang pertama PPKI Muhammad Hatta mengumpulkan beberapa orang seperti Soekarno, Kibagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kasman Singodi Mejo, dan Tengku Muhammad Hasan Untuk mendiskusikan tentang aspirasi dari saudara-saudara kita Indonesia Timur mewakili kelompok non-muslim Bahwasannya, mereka bergeberatan dengan pencantuman tujuh kata pada pembukaan Undang-Undang Dasar Dari Piagam Jakarta Yaitu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya Pada akhirnya, permasalahan ini diselesaikan dengan baik Dan hal ini merupakan suatu pembuktian bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan Dalam pembukaan sidang PPKI yang pertama, Soekarno menegaskan agar Panitia bekerja secara cepat Abaikan hal-hal kecil fokus terhadap gagasan-gagasan besar yang mengandung sejarah Seperti penyusunan Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden PPKI dalam perjalanannya melakukan 3 kali sidang Hasil sidang pertama PPKI Didengarkan ya Sidang pertama dilaksanakan pada Sabtu 18 Agustus 1945 ini memiliki topik bahasan mengenai dasar negara dan pemimpin negara Sidang pertama PPKI tersebut menghasilkan 3 keputusan penting Yakni, 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 2. Mengangkat Insilnya Soekarno sebagai Presiden dan DRS Mohamed Hatta sebagai Wakil Presiden 3. Membentuk Komite Nasional sebagai Badan Pembantu Presiden sebelum DPR atau MPR seperti yang diharapkan UUD 1945 dibentuk Pada 18 Agustus 1945 Soekarno membentuk 9 orang yang tergabung dalam Panitia Kecil Ditugaskan untuk menyusun rencana berisikan hal-hal mendesak yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian Panitia 9 terdiri dari Hasil sidang PPKI yang kedua Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan fokus pembahasan untuk menyusun pemerintahan pusat dan daerah Pada sidang ini PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden Yang kedua, membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya Dan yang ketiga, akan membentuk suatu badan keamanan rakyat atau BKR Hasil-hasil dari sidang PPKI yang kedua merupakan hasil dari kerja Panitia 9 Oto Iskandadinata menyampaikan mengenai pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi beserta calon gubernurnya Dan perlu juga dibentuk Panitia Kebangsaan atau Komite Nasional untuk membantu tugas-tugas daerah Dan yang terakhir, sidang PPKI yang ketiga Pada tanggal 22 Agustus 1945, sidang ketiga PPKI berfokus dengan merancang lembaga tinggi kelengkapan negara Dan menghasilkan keputusan sebagai berikut Disimak baik-baik ya adik-adik Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP yang berpusat di Jakarta Yang kedua, menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pelaksanaan sidang-sidang PPKI Bagaimana? Mudah kan? Untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang-sidang PPKI Silahkan cari referensi yang sebanyak-banyaknya Baik dari internet maupun sumber-sumber literasi yang relevansi dengan materi Semangat belajar ya! Dan jangan lupa menjaga kesehatan Selalu memakai masker dan juga rajin mencuci tangan Sampai jumpa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh